Pengganti all new Honda Vario 125 telah dirilis di Vietnam. Vario terbaru ini telah berubah total dari versi yang sebelumnya. Menurut berita yang beredar, all new Honda Vario 125 sudah tidak memakai rangka ISF. Honda telah belajar dari masa lalu dan ingin mempertahankan kastanya sebagai produsen motor. Untuk soal desain, kini berubah total baik bagian depan sampai ke belakang. Tak hanya soal desain, pencahayaan dan fitur pun juga sudah di-upgrade ulang. Melihat nampak bagian depan pada bagian kepala sang motor, desainnya terinspirasi dari Supra GTR 150 yang beredar di Vietnam. Di mana mempunyai desain yang sporty, layaknya sebuah lubang udara mirip Honda Supra GTR. Di bagian bawah yaitu bagian dasi juga kini dirubah, di mana yang kini jauh lebih simpel. Untuk bagian lampu DRL dan juga lampu utama juga dibuat menyatu. Jauh lebih keren dibanding dengan versi yang sebelumnya. Jika dilihat dari bagian samping, nampak sang motor jadi lebih kekar dan berisi. Untuk bagian kaki-kaki, velg depan masih menggunakan versi yang sebelumnya, yakni velg kipas dan suspensi monoshop. Untuk velg belakang, dibuat berbeda dengan depan. Bagian depan layaknya velg mobil. Lalu di sebelah kiri, dibalut dengan CVT, yang kini jauh lebih ringkas beda dengan yang sebelumnya. Lanjut ke bagian belakang, yaitu bagian stop lamp. Vario 125 masih menggunakan stop lamp model yang sebelumnya. Stop lampnya sendiri tentu sudah menggunakan LED. Untuk soal spesifikasi, Vario 125 2024 ini masih sama seperti yang sebelumnya. Sayangnya, untuk soal harga motor ini masih belum diumumkan secara resmi di Vietnam. Terima kasih telah menonton!